Intinya sih, apa namanya, aku beruntung aja sih bisa deket sama Nabil, karena bisa merubah ini banget. Ya, mungkin supaya gak terlalu ini terus sama dia kali ya. Udah juga sih, dalam artian emang udah jodoh. Yes, sama Nabila gimana nih setelah menikah nih? Eh, udah berapa lama sih nih? Berapa bulan? Belum nyampe sebulan. Belum sebulan. Udah bulan madu? Belum. Belum, jalan-jalan singkat aja kemarin. Jalan-jalan singkat aja? Oh, kemana? Jadi kan kita akan nikahnya kebetulan di tempat kelahiran aku di Aceh, Takemon. Jadi kayaknya kita jalan-jalan cuma di situ aja, abis itu kita balik ke jalan. Dulu, Lies kenal di mana sih sama Nabila? Aku tuh kebetulan sama Nabila tuh kenal gara-gara satu judul. RTV bareng, terus kita satu judul, terus bareng. Terus kita mulai kerjaan. Terus habis itu kita sebelum deket juga kita punya usaha, dan akhirnya yaudah seri kita mau jodoh deh. Tahun berapa itu? Baru awal, aku kenal dia tuh Januari 2022. Baru kenal, jadi kita tuh bisa dihitung baru kenal 10 bulan, dan akhirnya menutuskan seni. Jadi Lies ini gak mau ini ya, gak mau lama-lama lagi seperti yang sebelumnya ya, sama Almarhum. Intinya sih, apa namanya, aku beruntung aja sih, bisa deket sama Nabila, karena bisa merumah ini banget. Ya, mungkin supaya gak tahu ini terus sama dia kali ya. Udah juga sih, dalam artian emang dia jodoh. Nah, Nabila itu dari ajang apa dulu? Akademi ya? Aku Liga Dangdut Indonesia. Liga Dangdut ya, berapa yang orang? Yang Sensen yang pertama. Sama Lesti berarti ya? Bukan, kalau Kak Lesti itu Dangdut Akademi, aku Liga Dangdut. Oh gitu ya. Gimana sih, bisa ditempel sama si Aga Sini? Tempel. Ya, sebenarnya awalnya dari kenal pun kita, karena sama-sama kerja, ketemunya di kerjaan, awalnya biasa aja, terus sering berjalannya waktu, makin sering ketemu, dan ternyata dia juga orangnya asik, makin nyambung, sampai kita akhirnya memutuskan untuk usaha bareng gitu. Ya, makin lama, makin lama ya banyak kecocokan aja sih. Ya, nggak saling tahu, jadi sebelumnya belum tahu sama-sama, belum tahu ya? Ya. Masalah, mungkin kamu juga punya masalah lalu juga ya? Ya, karena kan dulunya belum kenal gitu. Jadi awal kenal juga itu karena kerjaan. Oh gitu ya. Nah, seterus, sekarang ngapain ya berdua? Lagi sibuk apa? Kita lagi sibuk bikin usaha larasi. Kita kan sebelumnya punya usaha, cuman kita lagi pengen kembangin, kembangin larasi. Dan sudah pengen ngembangin diri, pengen ngembangin hal-hal yang nggak di zona nyaman kita. Sekarang kita lagi mungkin karena mbak temnikah juga, ya selain syuting kayak biasanya, pastinya itu tadi ngembangin usaha, terus kita juga mau konsistenin YouTube sih rencananya kayak gitu. Cuman, ya. Bikin single-single baru lagi. Iya, bener. Dungdok masih ini nggak? Ya, ya. Masih. Masih, aku masih nyanyi dungdok juga pastinya. Nah, cuman belakangan ini karena mungkin kemarin lagu duet, lagu nikahan aku sama Ilyas itu ada lagu duet, dan dia nggak bisa dungdok, jadinya kita ngambilnya di tengah-tengah, di pol. Kalau kontrak sama Indosier masih? Gimana? Kontrak Indosier masih? Enggak. Masih. Masih, ya. Cuman kalau sama Indosiernya masih, cuman kalau manajemen aku sendiri. Aku sendiri sekarang, ya. Ada bikin lagu dungdok nggak sih? Nah, itu sebenarnya aku lagi pengen coba sih. Aku lagi nge-challenge dia nih, aku nge-challenge sih. Ngeciptakan lagu dungdok nih. Makanya kadang-kadang, aku lagi, aku memang pribadi butau banget tentang musik dungdoknya. Cuman aku nge-challenge aja, soalnya kemarin aku pengen, aku yang lagu Samawai, itu kan Arabic pop. Dan sebelumnya aku juga nggak tau nih, Arabic pop tuh apa. Kayak gitu kan. Jadi aku nge-challenge sendiri buat bikin lagu. Dan sekarang aku lagi nge-challenge buat bikin lagu dungdok. Coba, I try. Ada lagu kemusteran nge-challenge sih? Ini lu, gua liat dari tadi, kemusteran terus. Oh, waduh. Ya kan namanya juga pengantian baru. Nggak apa-apa lah. Udah ambil lu? Belum. Belum, dah ini ya. Oke, makasih.